gajinya gede gak sih kalau kerja sama rafi bangun 20 telepon dia telepon datang kesitu ah maaf ya dari malah sih lu malah ngayap mulu kotonya gitu tersedih adalah ketika dimana dia oke kiss kali ini gue pengen ngobrol ngobrol orang ini sering banget ketemu sama gue di lokasi syuting dari dulu sampai sekarang tapi gue gak pernah ngobrol panjang mungkin hari ini waktunya karena gue pengen tau juga cerita dibalik artis yang selama ini dia dampingi ini dia sesen asistennya rafi ah mati asisten niat niat kisah seputar asisten artis oke sen gue sih udah swipe tadi udah aman semuanya udah lebih enak saya sen dari ngeliat logo dia udah ketawa tawa udah berapa eh gue mau tau dulu sesen nama hasilnya siapa sih pebriansah kok bisa jadi ke sesen jadi dulu ada ceritanya kang dulu kan kang ini tau sendiri kan dulu udah set kan kemana ke outdoor nah nemuin aku tuh di sesen city dulu di mall sesen city inget gak jadi nama lu sesen itu dari nama apa dari mall itu dari mall itu terus awalnya gimana kok bisa lu dipanggil sesen itu tempat sesen city lu syuting disitu atau gimana jadi waktu itu kan daset disitu terus anak-anak udah deh daripada nama lu ribet-ribet udah nama lu sesen aja den kan kalo dulu kan daset harus absen kan jadi absen udah sesen aja dulu sesen di sini sini dipanggilnya sesen sama anak-anak oh waktu sesen masih jadi nonton di daset iya masih nonton daset awalnya waktu itu ada di nonton terus sempet sama almarhum ya sama almarhum berapa lama sen sama almarhum tuh 2010 kan eh 2013 udah dilempar ke tara oh tadinya sama almarhum berapa tahun terus baru udah bikin ke tara fokus oke abis tara berhenti dulu tukang setahun setahun ikut DJ abis itu baru ke AA ikut apa DJ? DJ nge DJ lu? engga ikut DJ jadi dampingin DJ oh dampingin DJ siapa waktu itu DJ nya? DJ USA dia adalah salah satu DJ yang sekarang nomor satu kali makanya oh berarti asistennya DJ oke itu tugasnya apa? kalo udah pengen atas kan kayak kapola dusu? dia gila luar kota dia dia luar kotanya lebih ribet ya? luar kota nge DJ dia top top one Asia dia gokil DJ USA berarti kerjanya kebanyakan malem dong? malem oke kerja malem jam 1 jam 2 dia pentas jam 3 baru selesai beres-beres ntar pindah lagi ke kota mana gitu lebih ke apa? perlengkapan-perlengkapan? perlengkapan sama bikin rambutnya dia oke nah akhirnya ke AA ke AA awal kenal AA dimana? kalo kenal AA waktu itu dasyat cuman kan awal mulanya mau masuk AA tuh lewatin Tante Mary terus lewat Temira dulu manajernya oke jadi yaudahlah karena si DJ itu mau pindah jadi yaudahlah kalo ada kerjaan yaudah kebetulan waktu itu om Mary sakitan 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 asam urat gak bisa jalan gitu jadi yaudah lu dampingin gue Mary biar dampingin gigi gitu sampe sekarang hmm kalo kenal-kenal awalnya sih sesen pasti udah lama ya dari jaman di dasyat almarhum udah kenal iya dari jaman dari jaman dari jaman almarhum jadi dari jaman ini gedung nih belum jadi apa-apa dulu hutan ya kan dulu hutan gedung ini belum yaudah berjalan aja waktu oh terus nonton kemana-mana nonton ke OPJ diajak kemana-mana oke terus akhirnya sesen dari ee omering awal gigi sesen nemenin AA nah pertama-tama gimana tes sen langsung langsung megang segala macem atau enggak sih pertama-tama cuman kayak yaudah lu dampingin A aja dulu masih di dampingin om Mary sini 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 yaudah gue lepas kata om Mary gue kan udah tua dia bilang kayak gitu gak mungkin ikut AA 24 jam sekarang yaudah lu aja yaudah kesini-sini aku sendiri apa-apa sendiri nyiapin barang nyiapin ini nyiapin itu gitu yaudah makin sini makin sini yaudah dia mbak gigi ya kok sama AA gitu oke jadi kemana-mana sama AA nah sebagai asistennya Rafi Ahmad apa aja sih yang saya siapin untuk keperluan AA kerja kalo biasanya kan kalo AA mah gak ribet ya jadi kalo seminggu sekali tuh aku siapin koper refill biasanya refill baju kaos segala macem terus jaket-jaketnya dia kalo buat dasyat buat ini buat semuanya pokoknya buat seminggu seminggu sekali tuh aku refill jadi di refill semuanya sepatu semuanya di refill walaupun kadang-kadang Rafi Ahmad itu agak-agak dablek ya kalo pake sepatu itu-itu aja itu-itu aja padahal udah disiapin di mobil banyak banget gak mau kalo udah kalo belum rusak kalo belum disempetin sepatunya gak bakal padahal sepatu dia bejibun bejibun sepatunya dibeliin membagi gigi sepatu-patu bagus udah nih bawa aja udah pake sampe buluk yang dia lihat sendiri kan kalo dia pake sepatu sampe buluk dia oh gue baru tau lah berarti sistemnya gitu Sen seminggu saya Sen ke rumahnya masukin packing baju buat seminggu taruh di mobil iya jadi antar tinggal milih pake-pake satu-satu Senen Selasa Rabu kami cuma Sabtu baju abis yang kotor masuk 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 lagi baju bersih baru oh gitu direpil lagi jadi direpil terus jadi ah berarti misalnya kayak hari ini syuting nanti milih tuh bajunya apa apa dari rumah udah dia pake segala macam itu dia udah pake kaos nih misalkan ya udah berarti ngambil jaketnya aja ntar kalo pindah lokasi berarti ganti kaos ganti jaket lagi gitu makanya kadang-kadang mobilnya udah kaya rumah semua barang ada semua barang ada enak gak jadi asistenerapi ah kalo dibilang enak enak gitu semua kerjaan tuh enak kalo kita nikmatin enak kalo dibilang capek Alhamdulillah kak gak pernah lu capek tapi kalo secara kerjaan capek juga ya karena karena non stop kerjaannya iya non stop sekarang-sekarang aja kerjaan sepi coba kalo dulu 24 jam wow matahari dari dari terbit ampe terbit lagi ampe mata perih udah ngerasain ampe tidur di basement udah ngerasain sepadet itu sepadet itu jadi pernah dari dasyat terus pindah kemana pindah lagi kemana terus ampe acara malem tuh acara take me out ampe besok paginya lagi yaudah kita tidur di basement aja ntar lu bangunin gua ntar kita mandi disitu gitu kayaknya mandi disitu kayaknya kalo liat matahari tuh ya Allah sakit kepala gitu tapi yaudahlah nikmatin aja lah oke berarti session itu lebih ke apanya makeup atau rambut makeup rambut sama baju sama baju oke kalo A seneng makeup-makeup kayak gimana sih apa yang gak A suka-suka protes gak dia tentang makeup dia mah kalo paling kalo protes kalo bedaknya ketebelan kalo engga juga tapi dia mah diem aja sih kalo di makeup-in apa juga diem aja tapi kalo dia nih pernah kayak kemaren tuh bedaknya kayak keputihan sebenernya bukan bedaknya keputihan itu udah bedak dia kang jadi kemaren ke Turki cosoan gak mau pake samblok gak mau pake apa ntar hitem engga gua laki iya ntar nyampe sini nyampe Jakarta kok gua hitem gitu lu sih gak ngingetin gua pake samblok udah diingetin kan dia mah kalo gak diiyahin gak bakal gak bakal ini gak bakal terus terus ngomong ntar kalo diiyahin baru diem gitu padahal bedaknya ini bukan bedak gue ini bedak sehari-hari padahal bedak udah sehari-hari yang tiap-tiap hari dia pake dia pake oh dia nyangka kok beda dia ngeliat kelas ngaca kok beda karena sebenernya kulit dia lagi hiteman lagi hitem banget kulitnya oke 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 jadi susah mau bedak apapun gak bakal masuk gitu nyalainnya bedak udah beli bedak akhirnya beli lagi nurunin lagi padahal sama nurunin bikin yang lebih terang bikin yang agak gelap kan dia udah gelap kok lu gelapin lagi agak tun-tunnya di tunnya di bawah di bawah yang sebelumnya yang biasa dipake oke hal yang bikin Raffi amat marah kalo tentang kerjaan apa Sen sebenernya hal yang bikin dia marah adalah ketika kita lelet oh karena dia dia tuh emang cepet gesit emang cepet tau sendiri udah kayak om Jin kan kalo kita gak sabar-sabar minta ini minta permen lagi di makeup aja eh rambut gue dong ini gue dong itu gue dong ini gue dong gitu kadang-kadang kalo lagi nih tangannya cuman dua ya bisa diem gak gitu bisa diem dulu gak gitu oh misalnya permen abis permen belum diambilin dia udah minta lagi yang lain udah minta yang lain minta permen dong minta parfum dong ini rambut gue belum ini nih 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 semuanya gitu oh itu salah satunya nah yang bikin dia marah banget tuh kalo lu lelet berarti misalnya dia udah siap lu belum siap iya kadang-kadang kayak gitu kadang-kadang kan kita gak tau kondisi jalan gitu jadi kan yaudahlah lu dimana sih gini-gini padahal nyampe sini juga kadang-kadang belum apa-apa kan udah tidur aja di mobil gue gak betul di mobil gitu kadang-kadang kalo dia udah kecuali kecuali yang bikin dia marah banget itu ya lelet dia tuh gak suka lelet terus kalo dipanggil dia harus cepet terus kalo dia minta apa-apa harus cepet kalo gak cepet udah ilang beda lagi nanti beda lagi prestasinya ntar kan tadi gue minta ini kan tadi gue minta ini gitu oh dia inget semua tuh apa yang dia minta inget inget kan tadi gue minta ini kan minta ini gitu orang bisa lagi di make up aja dia bilang gue minta permen kan lagi di make up gimana mau ngambil permennya kan lu bisa jalan ntar gak ini make up belum beres tuh kan udah ganti lagi oke coba lu inget-inget momen kapan Raffi Ahmad marah banget sama lu gak pernah marah banget sih gak pernah semarah apa sih dia eh tapi pernah kan waktu itu waktu syuting itu kan kadang-kadang kita kan capek gitu dari pagi terus tidur tuh tiba-tiba handphone getar tapi gak bunyi getar doang terus diteleponin ini kemana sih gitu sampe nyari semua orang nyari tidur ketiduran saking capeknya ketiduran di rumah iya ketiduran di rumah bangun 20 telepon dia telepon dateng kesitu ah maaf ya oh lu dari mana sih lu malem ngayap mulu sih lu katanya gitu gak beneran teleponnya gak gak kedengeran berdeling gitu yaudah yaudah besok gak usah kaya gitu-gitu lagi udah dia sama gitu doang marahnya oh sebenernya gak ribet orang ya gak ribet itu selama kerja sama dia momen itu yang dia paling marah momen itu yang paling parah aku juga langsung minta maaf sama dia oke nah sen kalau itu suka dukanya kerja sama Raffi Ahmad salah satu dukanya tuh capek banget karena emang pola dia seperti itu ya suka dukanya dukanya sih gak ada maksudnya duka kalau duka mah ya kalau kalau duka ya paling ya dari sini pindah kesini pindah kesini itu bukan duka sih sebenernya udah sukanya ya diajak keliling dunia diajak kemana-mana jadi kalau kalau yaudah lu pergi gitu sebulan kemana sama gue pergi gak ada dukanya sukanya semua oke keren sen akhirnya merasakan keliling dunia sen pernah kemana aja bareng sama Raffi baru kemarin ke Turki terus Korea terus ke Belanda terus ke New Zealand New Zealand Melbourne terus sebenernya kemarin mau ke oh ke London juga ke London terus sama itu apa Singapura cuman yang belum belum padahal negara yang paling deket kan KL gitu bos kok gak ke KL ngapain ke KL dia bilang kayak gitu lu harus nyobain dunia-dunia yang gede gitu akhirnya diajak mau ke Amerika akhirnya gak jadi ke Amerika karena garap dia ditolak sama bisanya Amerika enggak oh belum dapet bisanya belum dapet nah sen lu udah tujuh berarti udah ke tujuh negara bahkan gua aja banyak dari negara-negara yang lu sebut gua belum kesana lu udah kesana kerenan lu lu nama gue hehehe gimana rasanya Sen pertama kali waktu diajak kayak negara pertama lu ama A di mana negara pertama Australia Kang jadi gak tau kan namanya orang baru pertama kali ke luar negeri kan udah gitu di prank juga tuh inget banget di prank di apa di prank jadi pasportnya hilang gak taunya pasportnya disempetin sama si omeri gitu ya udah gua keluar aja dari bandara tuh bandara Jakarta sama si bandara Jakarta udah 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 sampe nangis-nangis udah tuh nyampe nyampe sono kan kalo disono mah kalo di Australia tuh teliti banget sampe tanah aja di bawah kaki itu gak boleh katanya gak boleh dicek ampe ada anjing kayak gitu-gitu anjing kayak gitu ini apaan gitu nyampe sono udah nyampe sono keluar imigrasi di imigrasi ditanya-tanya hmm kan gak ngerti gak ngomong apa-apa ya ngomong apa ini udah lu kalo itu dijawab iya iya aja turis iya 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 yaudah ayo tuh gimana-gimana sama dia kayak orang bego kalo pertama-tama sama nanti beneran bahasa inggris ribet bahasa inggris ribet hehehe mau nanya bahasa-bahasa yang ada yang ngerti waktu run to what ada-ada aja emang kan disuruh beli makan suruh beli makan suruh beli makan aku, lala, omeri jadi jalan bertiga berusaha lu dapet yang gua mau Kang jalan kayak dari sini ke ke kemana ya dari sini ke pejaten sumpah jalan 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 buat nyari makanan itu nyari makanan itu cari di west katanya gitu jalan iya terus ketemu bule gitu kita kan bertiga bego kita bertiga bego kita bertiga bego aku, lala, omeri tiga bego kan gak bisa bahasa inggris terus lu nanyanya gimana how are you ini tempat ini dimana gitu terus dia bilang no 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 katanya dia bilang tapi ada bule yang baik yaudah gua tuntun jalannya kesini kesono kesono gak taunya dia nyasarin jauh itu sampe pejaten eh akhirnya di ujung mau deket pejaten tuh ada orang ada orang ini pejaten disono ceritanya ya sejarah itu terus ada orang orang Indonesia kerja disono untungnya ketemu mencari tempat makan apa nih oh disono katanya gitu yaudah saya anterin gitu nyampe ke restoran itu udah kita ditinggalin kita kan gak ngerti ya mau pesen apa ya gitu ini lu pesen ini pokoknya ngomongnya ini 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 bahasa indonesia lu harus bisa pake bahasa inggris gitu ngomong lah kita dorong-dorongan kan bertiga lu aja sana lu aja sana udah lu aja sana lu aja sana lu aja sana kok jadi kita dorong-dorongan ulangnya udah udah tuh udah bisa bah ini gimana akhirnya mbak gigi yang ngomong udah pesen ini akhirnya salah dia bilang salah bukan yang itu cari di tempat mall karena disono di mall tuh jam 11 malem masih buka jalan lagi kang nyari mallnya jauh banget itu dari ujung ke ujung lagi astagfirullahaladzim mana pake baju tidur kan baju dingin lu gak boleh pake jaket dia bilang kayak gitu lu biar bisa jalan di negara orang jalan bertiga jalan-jalan jalan-jalan akhirnya nyampe sana tutup dan gua cuman gini ha 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 gua cuman ngerjain lu aja katanya kata Rafi dia berdua Rafi sama gigi iya gua tuh ngerjain lu aja padahal gua udah makan gitu gitu kalau Rafi orangnya jahil gak sih? jahil jahil banget misalnya suka ngerjain lu gak ngerjain? ya gitu ngerjainnya yang gak terduga-duga tiba-tiba ngeprank lah apalah ntar tiba-tiba dia bilang ini handphone gua kemana gitu padahal sama dia disempetin gitu ntar ini dompet gua kemana padahal mau ke dompetnya disempetin ada aja gitu yang bikin lu kesel gitu ya? iya oke Sen sekian lama kerja sama Rafi udah ngumpulin apa aja sih? ya alhamdulillah kang rumah oh ya alhamdulillah alhamdulillah ya pada intinya mah lu hagiain keluarga gitu oh nabung bikin rumah buat bapak ibu rumah bapak sama ibu sekarang kan waktu dulu kan rumah bapak sama ibu di kampung tuh belum apa-apa belum kayak ya udahlah gitu mama bilang yaudah mama pengen tinggal di kampung sekarang tinggal di kampung akhirnya rumahnya di renov segala macem gitu tapi gak tau gak tau nyokap tuh tau-tau duit diputer sama nyokap dibeliin tanah kang oh pinter juga nyokapnya iya yaudah duitnya mama handle dulu ya gitu yaudah yaudah gak apa-apa namanya anak mah menurut aja orang percaya gak percaya kang beli tanah dari sini kesana di kampung di kampung lumayan tuh bisnisin bikin gue anjay oh saya saja kasih uang nih ma ini ma ternyata mama di sekumpulnya dibeliin tanah dibeliin tanah sama dia terus tiba-tiba dia bilang ntar ditelepon nak beli batu ya gitu ah beli batu buat apa ma gitu udah beli batu aja gitu buat ngedam takutnya tanahnya longsor gitu ah tanahnya longsor udah yaudah dikirimin duit endosan kayak gitu gitu yaudah diputerin pas dipotohin pas nyampe sana nih ya ini punya kamu nih dia bilang kayak gitu kakak kamu gak boleh gak boleh apa-apa ini hak milik kamu gitu mama cuma beliin aja gitu beliin sih tapi rekening kering gitu oh berarti sama mama dibeliin tanah dibangun rumah? enggak 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 dibangun rumah jadi kalau kan mama nih bangun rumah nih terus tiba-tiba tanah yang di belakang tuh sebenernya mama tuh pintar sebenernya itu tanah dia tanah dia alesannya ada yang jual tanah tapi kata mama ini beli nak tanah ini gitu yaudah mau gak mau kan anak yaudah ma beli gitu belilah gitu yaudah dibeli kang dibeli gitu yaudah beli yaudah mah beli buat siapa tahu nanti kan dibangun gitu yaudah dibeli terus tiba-tiba ntar bokap nih ini harus kayak bokap dibatuhin ya nak dibanteng gitu ya padahal sama bokap udah dibatuhin udah diputerin yaudahlah gitu namanya orang tua yaudah sekarang mau menengin orang tua aja itu yang bikin berkah Sen eh berarti sesen tuh lebih ke Rafi aja apa Gigi juga ya lebih ke AAT cuman kalo om Mary lagi lagi gak enak badan kayak kalo dia sekarang asam uratnya kadang-kadang kambuh ya kalo emang sempet nemenin mbak Gigi nemenin mbak Gigi gitu oke nah kalo ngeliat kesubukan Rafi sekarang eh apa sih yang suka sesen ingetin ke Rafi sering diingetin ketika dia sudah masuk mobil gitu dia kan orangnya ketik banget sama handphone gitu jadi apa-apa meeting juga apalagi sekarang meetingnya zoom apa segala macem handphone udah ah kalo emang gak ada apa-apa tidur aja di mobil bawel lu gitu disik lo gitu oh liat lu padang ingetin disik lo katanya udah tidur ngapain lumayan ini dari sini ini kita mau kemana gua ada meeting lagi gak gak ada gak ada meeting gitu ntar kalo kalo udah udah break nih kayak kalo pindah lagi break dia suruh nyalain mobil udah nyalain mobil masuk aja ke mobil gitu kirain mau ngapain ternyata zoom zoom meeting lagi di mobil oh meeting lagi berarti sesen tuh tau schedule Rafi dari pagi sampai malem nanti tau apa Rafi yang bilang apa emang sesen udah tau urutan tau urutannya kalau misalnya kayak pagi nih biasanya kesubukan Rafi start jam berapa dia bangun dia tuh bangun pagi kalo sekarang pagi tuh pagi pagi karena anaknya pagi pagi udah bangun dia udah malu sama Rafathar karena Rafathar tuh subuh udah bangun mau gak mau dia bangun juga sholat subuh bareng sama anaknya oke karena anaknya sekarang sekolahnya ketat banget Kang jadi bangun subuh nemenin Rafathar abis itu udah siangan dikit kalo itu dia tuh sempet-sempetnya masukin vlog kayak gitu-gitu ntar jalan kesini oh masih nge-youtube dulu pagi iya oke biasa bahasa apa tuh kalo pagi-pagi itu Shay? biasa build in oh build in oke build in terus jalan kesini ntar dari sini pindah lagi kemana ntar dari sini meeting dulu abis meeting pindah lagi kemana lagi pindah lagi gitu ntar sampai malem tuh titik terakhir biasanya ditendean titik terakhir ditendean udah 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 kalo dari tendean udah aku pulang oh bencar besok lagi ketemu sama Sasha lagi di lokasi syuting pertama A iya oke gitu gitu-gitu aja udah gajinya gede gak sih kalo kerja sama Rafi? ya Alhamdulillah tapi Kang sumpah sampai sekarang orang-orang masa lu gak tau gaji lu sampai sekarang tau mah tau cuman udah bukan urusan aku kalo masalah gaji karena semuanya aku serain sama mama aku karena dia pinter ngolah duitnya oh berarti dikirimnya ke mama? iya oh terus sekarang kalo sekarang nih mama gak ada jadi dikelolaannya sama kakakku jadi sama kakakku kakakku lebih parah karena tau aku aku tuh boros beli apa beli apa kayak beli apa gak penting aku kayak minta duit aku sendiri aja ngapain sih lu gitu digitu-gituin buat apa padahal duit sendiri duit endorse duit apa buat apa lu gitu harus jelas keluar masuk duit bagus ya mungkin maksudnya biar ngatur biar gak boros biar gak boros sama sering belanja yang apa online iseng-iseng masukin gitu oh setelah juga ada endorsean nih banyak endorsean juga Alhamdulillah endorsean semuanya masuknya ke kakak gitu jadi ke rekening dia rekening dia terus kalo aku nanya duit berapa duit gue gak kemaren diminta sama mama gitu alasan mama melulu jadi aku gak bisa ngomong apa-apa kalo bilang gak kemaren minta mama gitu ntar besok mama udah minta nih sama kakakku besoknya nak mama mau pengajian nih gini-gini transfer ya aku transfer terus aku tanya ini pengeluaran apa ini kemaren mama minta duit jadi double-double dia minta anaknya dua-duanya kakak aku pinter kasih duit aku aku ngasih duit lagi ke mama gitu kan sama aja duit gue juga itu bukan duit lu orang iya nah yang mungkin ini yang bikin sesen berkah tuh baik banget sama mama sama kakak-kakaknya ya oke sen doa apa sih dari sesen buat rafi doanya ya yang penting sehat terus bisa terus menghibur semua orang biar bisa terus ngasih rezeki buat banyak orang gitu aja sih nah momen kapan sih sesen ngerasa sedih ngeliat aa? momen tersedih adalah ketika dimana dia kehilangan suara karena rapi amat apa sih selain tampan sama suara yang dijual kerja emang dari suara ya? momen kapan tuh sen? momen yang inget gak kakak yang pas dia sebelum mau berangkat ke luar negeri yang bilang mau operasi bener 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 itu kan suaranya udah hilang kang percaya gak percaya di mobil aku nangis iktifar terus nangis terus lu kenapa sih gitu lu kenapa gitu apa-apa gitu ah tuh harusnya istirahat gitu nah udah dari situ kayak ngeliat kayak takut gitu kayak takut namanya masa gua harus kehilangan orang yang gua sayang lagi gitu sakit kayak sampe kayak begitu pengorbanan kerja kayak gini belum pulang pagi takutnya ya kita gak tau umur kan gitu yang ditakutin seperti itu kan Olga juga dulu kan gitu enggak gua gak sakit gua gak sakit gua padahal sehat gitu yang ditakutin itu doang gitu takutnya gak ada gitu oh jadi waktu sesen ngeliat aa sakit langsung flashbacknya ke almarhum Olga iya masa gua harus ditinggalin sama orang yang gua sayang lagi masa gua harus ditinggalin sama orang yang emm berjasa berjasa dalam hidup gitu bang sebenernya emang gak gitu udah parah ya kondisinya parah banget kan jadi kalo dibilang kan kalo dokter aku pasti nemenin kan di terawang sampe ke dalem gitu kan itu tuh tenggorokannya udah merah banget jadi merah semerah-merahnya lagi di Cikajang tuh ngambil ngambil obatnya dia terus aja air mata mas kenapa nangis gak apa-apa gitu gak apa-apa emm ini bisa sembuh kan bisa asal istirahat katanya 3 bulan dia bilang kayak gitu yang penting istirahat 3 bulan dia kan gak bisa istirahat seluruh istirahat bentar aja susah oke oke dan waktu itu salah satu opsinya operasi operasi jalan satu-satunya tapi alhamdulillah waktu di jepang cuma kayak di ituin doang udah sembuh oh ke jepang waktu itu jepang akhirnya jepang sembuh aku sekarang kalo orang liat sakit aja kayak ya Allah masa gua harus kayak gini lagi sih ditinggalin sama orang yang bah sayang lagi sih gitu ini susah banget tapi untungnya dia sekarang-sekarang sih lebih banyak kayak yaudahlah gitu aku yang lebih bawel gitu kayaknya guanya harus lebih galak deh gitu jadi kalo apa-apa lu galakan asisten gua daripada bini gua gitu oke oke dan sesen sering ingetin hal untuk biar itu gak terulang lagi iya menurut sesen itu penyebabnya apa sih apa yang dia terlalu over kata dokter jadi tenggorokan juga yang namanya tenggorokan itu perlu istirahat jadi kamu teriak-teriak segala macem udah gitu kamu minum kayak es kayak apa panas itu tuh tenggorokan lama-lama kayak pita suara juga akan bengkak dia bilang kayak gitu kebetulan itu lagi bengkak pita suara dipaksa katanya itu akan kalo ini putus dia bilang kayak gitu wah masa bos gua gak bisa ngomong nih gitu sampai sejauh itu lu mikirin sih? wah jauh banget kan mikirin jauh banget sampai gimana nih kalo bener-bener kondisi itu? wah udah kacau itu makanya waktu itu kan pernah ngomong di vlog juga sampe ya Allah masa gua harus kayak gini lagi sih gitu udah 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 karu-karuan pikirannya udah oke lah sehat-sehat terimakasih udah ngobrol-ngobrol banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil sehat selalu Pak Sesen thank you thank you kak bye-bye jadi lu empe nangis ya? empe nangis ya ya Terima kasih.